Halo, selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mbukul Zawin, mantap benar teman ya teman-teman kesempatan kali ini di tengah pandemi dimana orang-orang memang apa ya, terpaksa untuk tinggal di rumah jadi ya untuk menghibur teman-teman dan juga untuk mengisi waktu luang saya jadi karena saya biasanya kan pergi jalan-jalan jauh-jauh begitu, terus sekarang tidak bisa kemana-mana pusing saya sampai stress begitu, gue sampai stress stress parah emang, gak bisa kemana-mana ya jadi untuk juga menjawab pertanyaan teman-teman yang biasanya nanya wih lu pake gira apa aja lu pake barang apa aja, kalo naik gunung ngitung ketinggian pake apa aja nah jadi gue bikin video mengulas produk-produk saya dengan tema ulas seproduk jadi saya mengulas produk-produk yang akan, bukan yang akan, tapi yang saya gunakan di setiap perjalanan saya ulas seproduk apa apa tadi ulas produk ulas produk oke mantap dan sebenernya gue bingung nih, jujur bingung gue pengen bikin review video-video review ini kayak gimana gitu karena kan gue biasanya ini ada, kenapa ada tisu disini itu cory ya bisa ada tisu gue bingung gimana caranya gue bikin video review karena gue gak pernah bikin review kan biasanya gue vlogging biasa apa, vlogging itu yang biasa nyamuk-nyamuk itu loh, vlogging itu vlogging ya biasa vlogging atau biasa alko menu ada temen sekarang gue pengen bikin review produk-produk yang biasanya gue pake oke, seenggaknya di video ini gue pengen ada sesuatu yang beda yaitu adalah ada penonton tisu kok tisu kok kita coba kita cek semangatnya penonton enak juga jadi tukul ya jadi teman-teman kesempatan kali ini di episode pertama Ula So Prodo kok kita akan membahas jadi kayak pengejian ulas produk ulas produk ulas produk ulas produk ulas produk ulasin dong jadi teman-teman kesempatan kali ini produk yang pertama yang akan gue ulas itu adalah jam jadi pertanyaan yang paling sering gue dapet itu adalah win, lu naik gunung pake jam apa apa kok bisa tau bisa ngukur suhu bisa ngukur ketinggian jadi jam yang gue pake itu triple sensor bisa ngukur suhu ada barometer ada kompas sama ada altimeter jadi yang untuk mengukur ketinggian itu adalah altimeter dia bisa ngukur ketinggian daerah tertentu jadi kita ada di ketinggian berapa tapi jamnya itu cuma bisa mengukur ketinggian meter di bawah di atas permukaan laut dia tidak bisa mengukur ketinggian kesombongan seseorang ini jam yang gue pake kalau misalnya di video video review gitu kan kalau ditunjukin barangnya ada yang ngedetail gitu kan betul? betul tapi di ulas produk harus ada detailnya juga oke detail ini kebetulan yang ngedetailin ini adalah coba lihat mukanya ini adalah wakanda putri cakara jadi jamnya detailnya bisa dinyalain nah bisa nyala cu jamnya bisa nyala lu kalau ada pertanyaan langsung ditanyain ya mau nanya bang kenapa jam itu tapi gak ada jam besuknya gak ada jam besuknya emang kita gak bisa lihat jam besuk seseorang disini kita cuma bisa tau waktu jadi jam yang gue pake ini adalah jam Fenix 6 Garmin Fenix 6 awalnya sebelumnya gue pake PRW 3000 itu dari Casio Pro Trek cuma karena jamnya udah dipake bertahun-tahun terus udah banyak baret-baret baret-baret gak apa-apa sih cuma si angkanya itu kadang-kadang suka burung-burung gitu jadi angka jam 3 kadang-kadang hilang tuh sisi-sisinya jadi keliatan kayak jam 7 jam 3 sore tuh udah jam 7 langsung sholat maghrib dong padahal asal aja belum kan repot jadi di ulas produk ulasin dong jadi gue pake jam Fenix 6s jadi Fenix 6 tuh ada 3 Fenix 6 doang 6s yang kecil sama 6x yang gede karena tangan pergelangan tangan gue kecil jadi gue pake yang paling kecil jadi jam ini harganya 13 juta yaaa buat gue sih mahal ya buat saya juga mahal gitu buat gue juga mahal ya mending beli ondabi ondabi 30 juta deh harga sih gitu pakenya harga apa baru iya oh antesan ini jam pas gue gini-gini hahaha jadi ini harganya emang agak mahal sih ya kalo untuk ukuran jam-jam anak gunung karena biasanya jam anak gunung tuh pake protrek atau pake sunto itu harganya di bawah 5 juta juga banyak gitu bedanya jam ini dia dia ada heart rate nya pasti terus oximeter jadi jam ini gue beli waktu gue turun dari island peak waktu gue kemaren ke Everest track waktu ke island peak itu di atas gue kena AMS AMS itu adalah acute mountain sickness jadi penyakit ketika kita ada di ketinggian salah satu yang menyebabkan itu adalah kurangnya saturasi oksigen di dalam darah jadi kadar oksigen di dalam darah gue itu berkurang seiring tingginya tempat tingginya tempat yang kita pijak begitu kita jalan gitu nah itu biasanya harus ada aklimatisasi untuk menyesuaikan tubuh kita ke ketinggian daerah tertentu waktu kemaren gue terlalu cepat nah salah satu parameter untuk mengukur acute mountain sickness adalah oximeter nah jam ini ini ada oximeter nya ini salah satu yang gue pakai banget untuk naik gunung di atas 3000 mdpl jadi kalau misalnya kita naik gunung terus saturasi oksigen kita di bawah 80 itu udah harus istirahat itu tanda kalau kita udah harus istirahat kalau misalnya ternyata kita diem dan di bawah 80 saturasi oksigen yang gak naik naik kita harus turun untuk aklimatisasi ulang baru naik lagi karena kalau misalnya udah di bawah 80 kita tetap naik dia akan turun terus sampai kita pingsan bahkan tidak sadarkan diri sebenarnya ada oximeter di luar jam ini maksudnya oximeter terpisah itu yang ditaruh di jari itu harganya paling dari 500 sampai 1 juta lalu kenapa perbedaannya kenapa saya harus membeli ini ya gak harus kan gue ngulas produk doang ngulasin dong terus di jam ini ini ada lubangnya berapa bang? lubang apa? itu maksudnya ada 16 lubang yang biasanya jam-jam lain itu cuma 14 wow apa ada filosofinya bang? ada filosofinya tadi berapa? 16 ya? 16 itu kan 4 kali kupat sama dengan 16 sempat tidak sempat harus dibalas harus kan kok 4 celeda disini? kalau mereka ada ada heart rate ada heart rate nya jadi si jam ini bisa mengukur detak jantung seseorang pentingnya apa heart rate ini apa untuk menghitung detak jantung kita begitu pentingnya apa? agar kita tahu bahwa jantung kita masih berdetak eh siap penelinganya itu film Thailand belum lu tahu gak film Thailand yang dia itu masih berjalan padahal dia sudah meninggal dia sudah dia tidak sadar bahwa dirinya sudah meninggal dia jadi udah mati tapi dia tidak sadar begitu sudah mati akhirnya dia berjalan-benjalan menemukan mayatnya di pinggir kali akhirnya dia sadar oh ternyata kami sudah mati kenapa bisa terjadi seperti itu? karena dia gak pakai jam ini kalau dia pakai jam ini dia jalan dia bilang wah tidak ada heart rate nanti saya adalah hantu nah begitu begitu jadi heart rate ini penting sekali terus yang kedua disini olahraganya banyak banget detail lu akan gak cur kalah kita lihat menu nya dulu ini menu nya semuanya bisa di adjust ya ada altimeter kita di 50 mdpl temperaturnya 32 cuman ini 32 tadi baru dicopot dari tangan ya terus ada barometer ini untuk menghitung tekanan udara jadi untuk perakiran cuaca dia bisa menghitung tekanan udara jadi gak bisa menghitung jumlah utang kita oke lanjut terus ini ada step kita udah berapa langkah dalam usaha hari ini terus disini ada weather ini perakiran pakai sensor yang tadi barometer cuma tadi yang manualnya ini dibikin apa namanya langsung perakiran nya begitu terus ini ada heart rate ini gak ada heart rate nya bukan karena meninggal tapi karena emang lagi gak gue pakai nah ini ada olahraga olahraganya ini banyak banget asli ada pool swim ada run treadmill high open water nah ini yang biasa gue pakai ya sebenernya masih banyak lagi ini yang biasa gue pakai yang lainnya ada mtb ada navigate mtb itu tau gak? mtb? kalau ini olahraga olahraga ini kalau misalnya semuanya kita pakai nih jam ini kita pakai untuk semua olahraga ini uh betis kita betus bedanya ini sama jam-jam yang lain battery life nya tinggi banget kalau misalnya kita pakai safe mode gak diaktifin si GPS nya itu jam ini bisa bertahan 1 bulan dan gue udah tes gue pernah gak ngecas jam ini sampai 25 hari pakai safe mode tapi kalau misalnya ini GPS nya full aktif untuk tracking gue pernah pakai sampai seharian dan itu gak mati kalau heart rate biasa kita semuanya full fungsi selain GPS itu bisa tembus satu minggu temen gue biasa pakai samsung watch atau apple watch itu kan paling sehari dua hari langsung di-charge lagi kalau ini lebih jarang banget gue di-charge emang harus di-charge sih ngerepotin tapi gak sering itu di-charge kalau manusia juga di-charge setiap hari dengan ciptaan Tuhan apalagi ini cuma ciptaan manusia wulas produk wulasin dong kalau mau beli jam ini lebih baik jahat lebih baik jahat lebih baik jahat lebih baik jahat menemukan uangnya dipakai buat DP umroh ini bisa buat DP umroh jadi bang itu jamnya layak dibeli atau tidak bang? ya terserah sih ya gue mah beli beli aja beli begitu kalau kebutuhan kita motor sama jam penting beli apa bang? nah itu pertanyaannya lebih bagus kalau anda belum punya motor jangan beli jam ini karena lebih baik beli honda bit betul ada BPKB nya bisa digadih di pegadaian lu bawa jam ini digadih di pegadaian kagak bisa bos mendingan gak gadeh honda bit betul jadi kalau pertanyaannya ini jam layak dibeli atau enggak sebetulnya ya itu tergantung kebutuhan masing-masing kalau misalnya ini kan jam khususnya buat kalau gue sih ya ini gue pake buat naik gunung apakah jam ini layak untuk naik gunung ya tergantung kalau misalnya temen-temen belum punya carrier ya ngapain lu beli jam beli dulu carrier lu beli tenda dulu baru lu beli lengkap-lengkap kayak misalnya jam atau climate climate ini matras matras ultralight ini biasanya matras gede-gede ini segini doang jadi begitu temen-temen ulas produk pada kesempatan kali ini sangat tidak jelas bukan penjelasan saya tentang produk ini ulas produk ulasin dong terima kasih banyak saya jawin saya lucu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sekali ulas produk ulasin dong tidak jelas orang lain tidak apa-apa upload ulasin dong ulasin dong ulasin dong ulasin dong iya apa tadi pertanyaannya jam jam apa yang banyak anak-anak miskin kayak pindu oke gua udah kenaya miskin tapi ulas produk ulasin dong Terima kasih telah menonton!